Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat datang di kelas literasi komputer. Kelas ini dirancang untuk membekali mahasiswa jurusan sains dengan pengetahuan dan kemampuan dasar terkait teknologi informasi yang penting di tengah era digital. Saat ini tidak ada teknologi yang berkembang lebih pesat dari teknologi digital, oleh karena itu sebenarnya mustahil untuk membahas semua aspek teknologi informasi, bahkan yang dasar sekalipun hanya dengan mata kuliah dengan beban 2SKS ini. Namun demikian, ini adalah upaya jurusan kimia UB agar Anda, khususnya masa semester 1, memiliki garis start yang lebih depan ketika nantinya berhadapan dengan integrasi antara ilmu kimia dengan teknologi informasi. Kelas ini pada prinsip dirancang untuk mahasiswa kimia, sehingga ada beberapa muatan yang dikaitkan dengan ilmu kimia. Tapi tentu kelas ini juga terbuka untuk diikuti oleh mahasiswa dari bidang lainnya. Generasi Anda lahir di tengah pesatnya perkembangan gadget, pegawai, dan internet. Sebagian besar tentunya sudah mengenal dan berinteraksi dengan komputer. Konser pintar atau smartphone sejatinya adalah sebuah komputer, hanya saja berukuran kecil dengan fungsi yang lebih spesifik dibandingkan komputer umumnya. Dulu saya berasumsi bahwa generasi Anda tentu secara alami sudah menguasai komputer. Ternyata asumsi ini tidak sepenuhnya benar. Loh, mereka kan mahir dalam menggunakan YouTube, Instagram, Twitter, atau Facebook. Jika ada yang memiliki pemikiran seperti ini, Mas dan Mbak, kita perlu bertanya, apakah orang-orang yang mahir menyetel televisi dan menggunakan PlayStation dapat dikatakan menguasai teknologi informasi? Tentu tidak. Mereka hanyalah konsumen biasa. Nah, di sini kami menggunakan istilah literasi komputer. Menurut Kamus New Oxford American Dictionary, literasi komputer dikaitkan dengan kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk menggunakan komputer, atau terbiasa dengan operasi komputer. Kata cukup, ini tentunya perlu standar. Nah, saya mencoba mengambil pengertian dari tiga sumber lain, yaitu kemampuan menggunakan komputer dan teknologi terkait secara efisien. Literasi komputer memerlukan pemahaman mengenai bagaimana komputer itu bekerja dan kemampuan tertentu dalam hal pemrograman. Beberapa puluh tahun silam, sebelum era wajib belajar sembilan tahun, tidak jarang orang tua di Indonesia merasa pendidikan anaknya telah cukup apabila anak tersebut bisa baca dan tulis saja. Hal yang sama sebenarnya terulang. Sebagian besar dari kita merasa kemampuan komputer kita cukup ketika sudah bisa mengetik naskah, memasukkan gambar di Microsoft Word, atau mengisi tabel di Microsoft Excel dengan beberapa fungsi dasar seperti penjumlahan atau perkalian, atau bahkan sekedar surfing di internet dengan menggunakan browser seperti Chrome, Firefox, atau bahkan Internet Explorer. Kita merasa cukup dengan sistem operasi Windows yang terinstall sejak awal kita membeli komputer. Pola pikir seperti ini membuat kita tidak bisa melihat luas dan urgensi teknologi informasi. Ini persis seperti sekor katak yang lahir di dalam sumur dan besar di sana tanpa pernah keluar. Bagi katak ini, langit hanyalah sebuah lubang seukuran mulut sumur. Ketika ada penyulaut yang kebetulan lewat dan bercerita tentang lautan luas, kita tidak berharap sang katak mampu membayangkannya. Demikian halnya dengan komputer. Ketika Anda hanya berenang di sumur Microsoft Word dan sistem operasi Windows, Anda tidak akan bisa menangkap besarnya kemampuan komputer. Bagi saya, istilah era disupsi hanyalah upaya permisif oleh mereka-mereka yang kurang visioner dan gagal membaca sinyal revolusi yang ditimbang oleh komputer, handphone, dan internet di akhir abad ke-20. Nah, melalui mata kuliah literasi komputer ini, kami mengajak mahasiswa kimia untuk keluar dari sumur sejenak. Silahkan Anda lihat video berikut ini. Silahkan Anda lihat video berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 di sistem operasi selain Windows. Anda mungkin familiar dengan kata ponsel Android. Nah, Android juga adalah sistem operasi berbasis Linux. Di belakang layar, sistem operasi berbasis Linux merupakan sistem operasi yang dominan digunakan oleh superkomputer, server web, wifi router, smartphone, smart TV, dan mungkin nanti smart car. Begitu banyak smart device permunculan, mudah-mudahan pengguna tidaklah smart. Kalau Linux sedemikian mendominasi, mengapa kita jarang melihat komputer desktop atau laptop yang menggunakan sistem operasi berbasis Linux? Jawabannya simpel. Karena sebagian besar pengguna tidak pernah menginstall sistem operasi dalam gadget yang digunakan. Kita tidak pernah menginstall sistem operasi ke dalam ponsel kita atau ke dalam smart TV kita. Kita terima jadi. Komputer desktop dan laptop dijual satu paket dengan sistem operasi Windows. Artinya, komputer tiba di tangan pengguna dalam keadaan Windows sudah terinstall. Nah, sistem operasi Windows, sebenarnya sistem operasi berbayar. Saat saya mengunjungi situs resmi Microsoft pada khusus 2021, harga sistem operasi Windows untuk versi Home adalah 3 juta rupiah. Kembali 1 rupiah sih. Sedangkan versi Pro dibanderol dengan harga 4 juta 300 ribu rupiah, juga dengan kembali 1 rupiah. Harga tersebut adalah lisensi untuk satu komputer. Kalau keluarga Anda punya 4 komputer, maka harga tersebut harus dikali 4. Produsen komputer menjual komputernya satu paket dengan sistem operasi. Karena sekali lagi, tanpa sistem operasi, komputer hanyalah barang roksokan. Sebagian besar pengguna hanya familiar dengan sistem operasi Windows. Kemudian, Microsoft menawarkan harga yang dimurah kepada produsen yang ingin memaket sistem operasi Windows bersama dengan komputer yang dijualnya. Jadi nominal yang tertera pada label harga sebuah komputer sebenarnya sudah mengalami peningkatan karena memuat biaya lisensi sistem operasi Windows. Praktis seperti ini yang kemudian diprotes oleh sejumlah konsumen kritis di Eropa. Misalnya, konsumen di Itali memperoleh refund karena tidak menginginkan sistem operasi Windows terinstal di dalam komputer barunya. Di kasus lain, Microsoft didenda karena hanya menyediakan internet explorer sebagai browser default di sistem operasinya. Ada juga sih kasus yang dimenangkan Microsoft, yaitu pengadilan tinggi Uni Eropa mengatakan bahwa memaket Windows dalam komputer bukan tindakan yang ilegal. Nah, yang jelas kasus-kasus semacam ini tidak terdengar di negeri kita yang konsumennya kalem. Selain sistem operasi berbayar, banyak juga api ranti lunak yang sering digunakan oleh mahasiswa kimia yang tidak menyadari bahwa sebenarnya lisensi pemakaiannya dibanderol dengan harga tinggi. Lisensi berbayar ini jelas mengisyaratkan bahwa pengembang program tidak ridho apabila ada orang yang membajaknya. Misalnya, cendral yang dibanderol dengan harga hampir 20 juta rupiah per komputer. Atau SPSS yang harganya berkisar dari 15 juta hingga lebih dari 100 juta rupiah. Kalau suatu masyarakat mengadopsi perilaku menggunakan software bajakan sebagai budayanya, maka sangat mungkin anggota masyarakat tersebut tidak pernah mengenal biaya lisensi. Permasalahnya, budaya yang menggunakan software bajakan akan mematikan kemampuan seseorang untuk mengapresiasi kekayaan intelektual. Frasa yang umum dipakai mungkin adalah hanya sekedar mengkopi program, kan tidak ada barang yang saya curi. Sekarang bayangkan, Anda adalah seorang ahli kimia. Sebuah perusahaan memerlukan formula lem yang memiliki daya rekat spesifik dan meminta Anda untuk merancang campurannya. Anda berangkat ke laboratorium tiap hari, meninggalkan keluarga, menghabiskan waktu 8 jam di laboratorium, dan kadang lembur 1 minggu. Setelah beberapa bulan, Anda berhasil merancang campuran terbaik. Kemudian, ada orang yang memfoto isi buku catatan penelitian Anda dan mengunggahnya, istilahnya membagikannya gratis. Sekarang, semua orang tahu campuran tersebut. Walaupun Anda sudah menghabiskan waktu dan tenaga, perusahaan tentu tidak akan memberi rancangan Anda. Mengapa? Ya karena perusahaan sudah memperoleh informasi-informasi yang sama persis dari internet. Nah, orang yang memfoto dan mengunggah catatan Anda juga bisa bertanya, memangnya ada barang yang saya curi? Pikirkan itu. Nah, selain model lisensi komersial tadi, terdapat juga sejumlah besar piranti lunak yang lahir dari karya bersama sebuah komunitas yang mengadopsi lisensi yang bersifat open source. Sesuai namanya, dengan lisensi ini, piranti lunak boleh diunduh, digunakan, didistribusikan ulang, dan bahkan dimodifikasi tanpa dipenai biaya. Seseorang yang awalnya sekedar menggunakan software open source, berkesempatan untuk mempelajari cara kerja software tersebut untuk pengetahuannya. Setelah mengetahui cara kerjanya, orang tersebut berkesempatan memperbaiki dan meningkatkan kinerja software tersebut. Software yang telah ditingkatkan kinerjanya tersebut kemudian dibagikan kembali kepada komunitas untuk dimanfaatkan oleh orang banyak. Model lisensi open source seperti ini sebenarnya sangat cocok untuk iklim akademik yang mendorong seseorang untuk mempelajari suatu karya dan meningkatkan karya tersebut menjadi lebih baik. Oleh karena itu, amat berharga bagi warga suatu institusi pendidikan untuk mengadopsi software open source dalam kegiatannya. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa berlian itu harganya mahal bukan semata-mata karena bentuknya. Seindah apapun berlian, kalau berlian bisa ditemukan di pekarangan setiap rumah, sudah pasti tidak ada harga jualnya. Berlian mahal karena langkah. Seorang kimiawan yang bisa mencampur asam dan basa sudah banyak. Seorang kimiawan yang fasih dengan teknologi informasi, itu yang langkah. Terima kasih. Terima kasih.